Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Pria ini gadaikan istri Kini istrinya menolak kembali Karena senang Seringkali kita jumpai turis Atau warga negara asing Yang memilih menetap di Indonesia Lantaran telah cinta Dengan daerah yang mereka kunjungi Contohnya saja Seperti Andree Grah Pria asal Perancis ini Andree memilih untuk menetap di kampung Waruwora Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur NTT Tak hanya tinggal Andree juga sangat peduli pada warga di sana Salah satu bentuk kepedulian Andree Yang ini mengajak di daerah tersebut Sangat kesulitan air bersih Sangat kesulitan air bersih Kini tempat tersebut telah memiliki sumber air bersih Berkat bantuan dari mantan pilot serta Dan memiliki balang udara dan memiliki balang udara panas ini Seorang toko masyarakat waruwora Junasin Juhega Mengatakan bahwa awalnya warga Enggan Mengikuti ide Andree Untuk membangun sumur Sebab warga pesimistis Akan menemukan sumber air di sana Bahkan niat Andree sempat ditentang oleh toko masyarakat setempat Mereka tak ingin menyerah Andree terus meyakini warga Bahwa mereka bisa memiliki sumber air Dengan membuat sumur Lantaran tak memiliki pengalaman Andree mempelajari cara menggali sumur Lewat buku dan internet Tak disangka Idenya yang dulu Sempat dipandang sebelah mata Nyatanya kini membuat puluhan warga bergantung padanya Sejauh ini Telah ada puluhan sumur Dengan sistem pembanisasi Menggunakan listrik bertenaga surya berhasil dibuatnya Tak hanya di Wura-wura Sumur yang sama juga dibuat di beberapa kampung lain Meski telah mampu membuat puluhan keluarga Untuk mendapatkan sumber air bersih Andree mengaku masih belum puas Ia berkomitmen Akan terus mengabdikan hidup Dan kemampuannya untuk menggali sumur Bagi warga miskin Tak selalu berjalan mulus Andree dihadapkan pada masalah biaya Karena harus memperpanjang visa Ia mengaku ingin selamanya bisa tinggal di Indonesia Dan mengabdikan kampungnya untuk masyarakat Di negara asal Perancis Andree ternyata memiliki pekerjaan yang mapan Sebelum datang dan menetap di Lamboya Sumba Barat NTT Pria parubaya ini adalah Seorang pemimpin perusahaan Di bidang paribisata Tak hanya itu Andree juga pernah berprofesi Sebagai pilot Sekaligus instruktur pilot balon panas Namun Ia memilih untuk meninggalkan kehidupannya Yang nyaman di Perancis Untuk menetap di Indonesia Kehidupan Andree juga berubah Saat menetap di Sumba Ia hanya menjadi tukang gali sumur Untuk masyarakat miskin Selama di Indonesia Kehidupan Andree jauh dari kesan mewah Ia hidup sangat sederhana Bersama penduduk setempat Hal yang membuat kehidupan Andree Berbeda dengan masyarakat lainnya Di sana hanya dari sisi fasilitas Ia memiliki kompor Menggunakan listrik tenaga matahari Solar system Dan laptop untuk mengakses internet Itu pun digunakan jika dapat sinyal Saking cintanya Andree kepada Sumba Ia bahkan meminta untuk dikuburkan di sana Bersama kuburan penduduk setempat Andree sangat nyaman hidup di Sumba Meski memiliki banyak keterbatasan Dan kesulitan Belum lama ini Andree kembali pulang ke Perancis Untuk mengunjungi keluarganya Ia juga berencana meminta bantuan pada teman-temannya Agar bisa menyelesaikan beberapa proyek air minum Di Indonesia Namun lantaran adanya pandemi Andree masih tertahan di Perancis Namun ia sangat berharap Bisa kembali secepatnya ke Indonesia Dan menyelesaikan niatnya Untuk membangun sumur bagi warga miskin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih